Oke sekarang kita lanjut soal nomor 72 ya Nilai ujian matematika suatu kelas yang terdiri atas 42 siswa memiliki nilai rata-rata 6,3 gitu Nah dengan jangkauan 4 jika 1 nilai terendah dan 1 nilai tertinggi tidak dikutsertakan maka rata-ratanya menjadi 6,25 Nilai terendah untuk tes tersebut adalah 5, 5,03, 5,3, 5,05, 5,5 Nah kita akan coba jawab nah lihat disini ya Ada 42 gitu ya berarti kan rata-rata gitu ya Rata-ratanya 6,3 berarti kalau kita misalkan data pertama data kedua Sampai nanti data ke 41 gitu ya Kemudian data ke 42 Nah berarti kalau ini kita jumlahkan kan rata-rata itu apa Yaitu tadi 6,3 katanya Dimana rata-rata jumlah data per banyak data Itulah 6,3 X1 plus X2 plus terus X41 data ke 42 dibagi dengan 42 itulah 6,3 gitu ya Nah kemudian kalau kita cari berapakah jumlah dari X1 tambah X2 tambah seterusnya Tambah data ke 41 data ke 42 itu menjadi 42 kita kali silanglah dengan 6,3 gitu Maka dapatlah sekitar 264,6 gitu Nah kemudian jangkauannya katanya adalah 4 gitu Berarti jangkauannya 4 Jangkauan itu kalau kita ingat adik-adik tadi jangkauan itu data terbesar ya kan Data terbesar dikurangi dengan data terkecil gitu Berarti data ke 42 dikurangi dengan data pertama Itulah sama dengan 4 Jika satu nilai terendah dan satu nilai tertinggi Anggap yang terendah itu X1 dan yang tertinggi itu adalah yang data ke 42 Tidak diikusertakan Maka rata-ratanya dibagi Artinya X1 dan X42 gak ikut Berarti X2 tambah X3 sampai dengan X41 Itu rata-ratanya ini Intinya nampak tinggal berapa Tinggal nanti sekitar 40 lagi Karena 2 sudah gak ikut Nah rata-ratanya berarti 6,25 Berarti 40 kita kalikan nanti X2 tambah X3 sampai dengan X41 Berarti 40 kita kalikan dengan 6,25 adalah 250 Sehingga dari sini kita lihat Berarti X1 ditambahkan dengan ini sampai sini kan tadi 250 ya 250 sama tambah dengan apa X42 sama dengan 264,6 Berarti X1 plus X42 264,6 dikurangi 250 X1 plus X42 sama dengan sekitar 14,6 Nah yang menjadi pertanyaan adalah Nilai terendah ya Nilai terendah berarti artinya apa Nilai daripada X1 nya Nah kita lihat 4 tadi adalah X42 dikurang X1 Berarti X42 berarti jadinya apa 4 plus X1 Nah ini dia Nah kalau kita subsidi kemari Berarti jadinya X42 Berarti X1 plus 4 plus X1 Ini disini ya Sama dengan 14,6 2 X1 sama dengan 14,6 dikurang 4 Berarti 2 X1 jadinya 10,6 X1 berarti 10,6 dibagi 2 Hasilnya adalah 5,3 Maka jawabannya adalah Opsi C Nah itulah cara menyelesaikan Soal nomor 72 Mudah-mudahan bisa dipahami ya Oke Oke Ini disini ya Sampai jumpa di ayah-mudahan Napa ada yang dikurang pun